Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam sehat, salam waras, salam bahagia Salam memang sukih di desa ini Nah ini ngobrol dengan Kang Wartoyo Kang? Kang Martoyo Wah Kang Martoyo Kang, ini kenapa kebun sampai dibikinin kayak gini nih Apa namanya ngomong? Rungkut Rungkut Blukar Blukar Dan tidak teropeni Atau terurus Ya Pastinya Ini udah menjadi hal yang biasa ya Karena Mungkin untuk sebagian besar Ini adalah Sangat disayangkan mengingat Ini juga prospek dan potensial untuk Untuk coklat dan kopi Pasalnya sampai sekarang ini juga gak dimaksimalkan Bahkan ada yang berbuah sampai kuning pun gak Gak diambil Gak diambil atau gak berkesempatan Ini apa buat pakan anu Perambanan kambing atau sapi apa gimana? Ya sebetulnya banyak juga sih yang Sudah melakukan perambanan untuk makan ternak kayak kambing Cuman kemarin sempat dihimbau agar sama bapak mertua Karena 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 parembanan itu kan Jangan diambil kayak pohon apa Pohon nangka itu ya Asal tebas Asal tebang itu sangat merugikan Karena Dalam jangka menengah maupun panjang itu Tidak Berbuah Bahkan sampai Mengakibatkan mati Nah Kang Kalau Hidup di desa itu enaknya itu Apa toh? Tani, ternak atau apa toh? Ya Mengingat Di desa dan di kampung itu yang netabene Masyarakat Yang Yang mempunyai kegiatan Memungkinkan kayak punya areal Dikit maupun banyak tentu Banyak yang prospek kepertanian maupun perkebunan Seperti yang kita lakukan Sampai sekarang ini karena Tidak punya keahlian dan kemampuan lain Kebetulan Kita punya lahan sedikit di Kampung Lahan kita upayakan untuk Untuk kegiatan Bahkan sampai buat Operasional harian Gitu Ternak kambing disini banyak enggak? Kalau untuk ternak kambing Seperti Di kampung Sri Pendawa Dusun 5 RT 13 ini Sangat banyak yang memelihara Ternak seperti kambing Sapi Sapi Bahkan Perbandingannya banyak sapi apa banyak kambing? Disini Lebih dominan banyak Sapi ya Hampir semua Rumah Rumah maupun kepala keluarga itu mempunyai Keterakan sapi Kalau kotoran sapi itu Kotoran sapi itu Bau toh Kencingnya bau ini kira-kira Di desa itu mengganggu enggak Populasinya Apa Baunya itu Betul Untuk Untuk lingkungan masyarakat ini Hal yang biasa ya Berternak Entah sapi maupun kambing Tentu Konsekensinya Dampaknya soal limbah Dari Sapi terutama itu Emang Sangat mengganggu Cuman karena Untuk lingkungan Maupun di Kawasan Masyarakat Yang letak Benetik Kambing itu Hal yang lumrah Dan biasa Cuman tentunya Hanya Kita yang Menyadari Yang apa ya Yang peka gitu loh Artinya Jangan sampai Kita biarkan Berlarut-larut Untuk Kejorokannya Gitu lah Tentu dalam Sehari itu Bisa kita bersihkan Dua sampai tiga kali ya Untuk menjangkah Dampak terburuk Dari Bau maupun Pandangan itu Cuman kalau Di kampung terutama Belum ada Wacana Atau Pengalokasian Secara terpisah Oleh pihak-pihak Yang terkait Atau dari Kelompok tani Kelompok peternak Maupun Dari pihak kampung Makanya Kalau Di kampung itu Hal yang lumrah Kalaupun kita Mau mengingatkan Atau melarang Itu akan Berdampak buruk Bukah tukaran Entah Cengkel-cegahan Mending tukaran Secara Halisan Kalau Tukaran secara Fisik Tentu itu Hal yang sangat Merugikan Di lingkungan Masyarakat Kalau untuk sapi sendiri Harga disini Ini ancur gak Maksudnya Murah Atau memang Berbeda dengan Tahun yang lalu Kalau untuk Harga sapi Dalam hal ini Kita juga Gak punya Wawasan Atau pandangan Yang penting Segitulah Harganya Cuman Kalau Mengingat Prospek Atau harga Peternak Atau sapi Sekarang Itu justru Eforinya Lebih Murah Gitu ya Entah itu Dampak Karena Banyaknya Penyakit Penyakit Yang Di daerah-daerah Yang Sangat rawan Mungkin Berdapat juga Disini Kalau disini Tanaman sayuran Banyak Nah Terutama Saat-saat Sekarang ini Sayuran Di Lingkungan Seri Pendowo Khususnya 25 Itu sangat Minim ya Apalagi Efek Atau akibat Dari Kurangnya Air Bahkan Masa-masa Bulan Agustus Ini kan Udah mendekati Masa kemarau Jadi Sangat Sedikit Bahkan Jarang Gitu loh Kalaupun Ada Hanya Hanya Daerah-daerah Tertentu Yang Mempunyai Sentral Air Atau Sumur Bor Gitu loh Jadi Disini Walaupun Di desa Orang Kalau Mau Nyayo Sayur Atau Beli Anu Tetap Apa Cari Sayuran Tetap Beli Betul Seperti yang Sering kita Lihat Dari Istri Itu Saya Sendiri Juga Yang Biasanya Main Sayur Di Masa Penghujan Juga Untuk Saat Ini Vakum Istri 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 Sangat Mengandalkan Sayur Dari Mbak Yang Sering Keliling Atau Yang Kita Sebut Biasa Mbak Sayur Atau Itera Itera Atau Oya Itu Jadi Kalau Disini Walaupun Di Desa Untuk Pemanfaatan Lekongan Depan Rumah Belakang Rumah Itu Jarang Ada Sayuran Jarang Itu Pun Ada Kayak Seperti Sebelah Ini Yang Sangat Memanfaatkan Lingkungan Depan Rumah Kebetulan Juga Sumber Air Masih Memungkinkan Juga Bapak Sebelah Tangga Ini Juga Punya Waktu Telaten Sehingga Dia Dalam Dua Sampai Tiga Minggu Sekali Itu Bisa Menikmati Panen Dari Kangkung Cuma Untuk Sebagian Besar Tentu Itu Hal Yang Jarang Dilakukan Mengat Sumber Air Sangat Tipis Sumber Semakin Dalam Disini Mayoritas Pemudanya Merantau Bekerja Sekolah Atau Apa Ini Nah Untuk Pemuda Sendiri Terutama Di Dusun 13 Ini TRT 13 Dusun 5 Ini Bervariasi Antara Yang kerja Merantau Terutama Maupun Yang Sekolah Tapi Lebih dominan Banyak Yang Merantau Yang jadi Peternak Sapi Jarang Terutama Kalangan Pemuda Sangat Mini Bahkan Belum Ada Itu pun Dari pihak Orang tua Mereka Mereka Tidak Mau Berinteraksi Ke Dunia Ternak Seperti Sapi Dia Lebih Cenderung Untuk Berkarir Langsung Seperti Di Perusahaan Bahkan Yang Mempunyai Finansia Lebih Mampu Bisa Bersekolah Lagi Atau Ke Universitas Banyak Sini Yang kuliah Yang Kuliah Kurang Lebih Ada Dua Tiga Orang Merantau Merantau Pemuda Generasi Muda Tidak Mau Ternak Pilih Merantau Yang Kuliah Baru Tiga Ini Secara Pertumbuhan Pengetahuan Di Desa Ini Berarti Sangat Terbatas Minim Tentu Mereka Bukan Hal Yang Jadi Pilihan Pak Mengingat Secara Kondisi Ekonomi Tentu Yang Mempunyai Pilihan Merantau Atau Langsung Kerja Itu Buat Mengupayakan Masa Depan Tentu Mereka Juga Punya Pandangan Bagaimana Kalau Bisa Sekolah Laki Tentu Dengan Bekerja Atau Dengan Biaya Mungkin Dengan Bekerja Dia Bisa Bersekolah Lagi Disini Berarti Secara Ekonomi Minim Untuk Masyarakat Untuk Pendapatan Untuk Pendapatan Sendiri Ratata Kelas Menengah Bawah Ini Sangat Minim Dan Terbatas Artinya Dengan Kondisi Saat Sekarang Ini Pencarian Atau Perkapita Masyarakat Ini Sangat Minim Atau Sangat Kurang Oh Gitu Betul Jadi Secara Ekonomi Disini Sangat Sangat Kurang Minim Masyarakatnya Yang peternak Sapi Itu Tua-tua Yang muda Juga Yang Kambing Juga Tua Petani Juga Tua Tidak Ada Anak Muda Apalagi Imet Dari Petani Di kalangan Pemuda Itu Tidak Respek Gitu Tidak Bergairah Terlebih Lagi Juga Kepiadaan Ladang Atau Sawah Juga Itu Sangat Sangat Memungkinkan Dan Sangat Membantu Untuk Tidak Berkecimpung Di Dunia Tani Gitu Jadi Orang Milih Kerja Resik Senajantok Kerja Kasar Di Luar Tapi Gak Ketahuan Disamping Itu Kan Ada Kepastian Bila Udah Mendapatkan Pekerjaan Tentu Konspekensinya Juga Bisa Dapat Gaji Bulan Kalau Di desa Gak Bisa Ada Kepastian Pendapatan Betul Apalagi Kalau Di kalangan Pemuda Yang Notabene Habis Keluar Keluar Lulus Kalau Ingin Berkecimpung Atau Terjun Di Dunia Sawah Atau Ladang Dengan Basic Mulai Atau Atau Gelidik Tentu Itu Hal Yang Mereka Belum Tentu Siap Gitu Oke Oke Makasih Ya Ngobrol Paginya Mudah Mudah Akal Kita Sehat Akal Kita Waras Ekonomi Kita Maju Di Desa Juga Maju Kasih Semangat Anak-anak Mudah Yang Merantau Yang Sudah Merantau Kumpulkan Uang Pulang Harus Benar-benar Membangun Desa Kalaupun Apa Yang Kita Sampaikan Banyak Menyimpang Dan Salah Tentu Itu Bagian Dari Kesalahan Dan Kebodohan Saya Jadi Untuk Semua Saudara-saudara Mohon Maaf Oke Terima Kasih Salam Sehat Salam Waras Salam Bagi Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi